Kepolisian Resort Batanghari beberapa waktu lalu telah mengamankan satu orang pelaku pembakar hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Tahas Syaifuddin di Kabupaten Batanghari. Pelaku pembakaran hutan tersebut berhasil diamankan tim unit tipiter Polores Batanghari di salah satu podok tidak jauh dari lokasi lahan terubakar beserta beberapa barang bukti. Pelaku pembakar hutan di Batanghari kebanyakan perambah. Kapolores Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus tersebut. Dan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari ini menurutnya kebanyakan merupakan perambah. Untuk Karula, perintah pimpinan juga untuk warga atau rata-rata wakil di Batanghari ini perambah. Kemarin yang kita tangkap itu adalah perambah dari Rio yang merambah hutan dengan cara membakar. Kita lakukan proses. Kami mengimbau untuk warga agar tidak membakar lahan dalam muka lahan. Saat ini kalau memang ada warga yang sengaja membuka lahan dengan membakar, kami akan tindak proses itu. Sejauh ini kan kami... Untuk perusahaan lalu ada pembakaran kita turun ke lo? Kami semua terlibat perusahaan. Dari jajaran sampai ke posek jajaran. Kemarin juga ada, hanya saja memang para pelaku pembakar, pembalak liar ini atau rambah hutan ini, pembakar tinggal pergi. Tapi masih kami lakukan penyelidikan siapa yang melakukan pembakaran. Apa lagi? Untuk sanksi hukuman mungkin berapa lalu, Pak? Sanksi hukuman, ancaman tinggi rapit, kami juga sudah keras menemukan pakar jari. Semoga dengan adanya bencana ini, atau bukan bencana, atau yang pernah terjadi bencana-bencana sebelumnya, sanksi hukumnya bisa lebih berat. Pelaku pembakar hutan dan lahan akan ditindak tegas. Sementara itu, Kapolres juga menegaskan bahwa pihaknya akan dengan tegas memberikan sanksi dan menangkap para pelaku pembakar hutan dan lahan.